Hari berlalu, bulan berganti, pandemi COVID-19 tak kunjung reda, orang-orang yang dicintai meninggal dunia, banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Dalam situasi seperti ini, Tuhan terasa jauh dan bungkam, harapan sirna tergerus keadaan yang mencekam. Di tengah kecemasan, kesedihan, dan ketidakpastian, ada seorang tokoh dalam perjanjian lama yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati sehingga ia tidak kalap ketika harus menghadapi tantangan kehidupan. Dia adalah Kaleb bin Yefun. Nama Kaleb pertama kali muncul dalam kitab bilangan bab 13. Ketika itu, umat Israel yang dipimpin Musa keluar dari Mesir sedang berada di padang gurun Paran. Tuhan meminta Musa memilih 12 orang kepala suku Israel untuk mengintai tanah kanaan. Kaleb adalah kepala suku Yehuda. Bersama 11 kepala suku Israel lainnya, ia mengintai negeri kanaan selama 40 hari. Sekembalinya mereka dari pengintaian, mereka menghadap Musa, Harun, dan umat Israel untuk menyampaikan hasil pengamatan mereka. 10 pengintai melaporkan demikian. Kami sudah masuk ke negeri yang kau suruh kami pergi. Kita tidak bisa maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita. Kaleb yang tidak sepaham dengan laporan itu berusaha menenangkan hati bangsa Israel dengan berkata, Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi para pengintai lain menimpali pernyataan Kaleb dengan kabar bohong tentang negeri kanaan. Negeri itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana, orang yang tinggi-tinggi perawakannya seperti raksasa. Kami hanya seperti belalang. Mendengar laporannya menciutkan hati, umat Israel menjadi kalab. Mereka berteriak, menangis, dan bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka lebih memilih mati di Mesir atau di Padanggurun daripada harus masuk ke negeri itu. Kaleb dan Yosua, kepala suku Efraim yang juga ikut mengintai, mengoyakkan pakaian mereka dan berkata kepada segedap umat Israel. Negeri yang kami intai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Janganlah memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu. Tuhan menyertai kita. Tetapi, tampaknya berita busuk dari sepuluh pengintai lebih dipercaya daripada kebenaran perkataan dua pengintai yang jujur itu. Di masa sekarang, kebenaran sebuah berita seringkali tergilas oleh begitu banyak berita hoaks. Apakah kita mudah percaya pada berita hoaks, sehingga kita menjadi cemas, takut, dan kalap? Contohlah Kaleb, yang menyampaikan kebenaran dan percaya kepada Tuhan, sehingga tidak mudah goyah. Umat Israel mengancam akan melempari Kaleb dan Yosua dengan batu. Pada saat yang menegangkan itu, kemuliaan Tuhan tampak dihadapan semua orang Israel. Tuhan berfirman, Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujijat yang ku perbuat di Mesir dan di Padanggurun, tetapi telah mencobai aku dan tak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang ku janjikan. Di Padanggurun ini, kamu dan anak-anakmu akan mengembara selama empat puluh tahun akibat ketidaksetiaanmu. Sedangkan kepada Kaleb, Tuhan berkata, Karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akanku bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Setelah Musa wafat, Yosua memimpin bangsa Israel menuju tanah terjanji. Hanya Yosua dan Kaleb yang diperkenankan Tuhan memasuki negeri kanaan. Walaupun nama Kaleb tidak sepopuler Yosua, tetapi Kaleb adalah sahabat sejati dan tangan kanan Yosua. Selanjutnya, dalam kitab Yosua bab 14 tentang pembagian tanah kanaan, Kaleb menghadap Yosua untuk meminta bagian wilayah yang akan menjadi milik pusakanya. Kata Kaleb, Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak Tuhan mengucapkan firman itu kepada Musa. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Yosua memberikan kawasan Hebron kepada Kaleb untuk menjadi milik pusakanya. Tetapi Kaleb yang sudah berumur 85 tahun masih harus berperang menaklukkan orang Arba yang mendiami Hebron. Di bawah pimpinan Kaleb, tanah Hebron menjadi wilayah yang aman. Dari kisah Kaleb ini, kita bisa menimba hikmat. Seseorang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati akan memiliki ketenangan, tidak panik, apalagi Kaleb ketika menjumpai berbagai rintangan kehidupan. Yang menarik, meski Kaleb ikut mengembara selama 40 tahun bersama Yosua dan umat Israel ketika sudah berada di Tanah Kanaan dalam usia 85 tahun, Kaleb mengatakan dirinya masih tetap kuat. Kekuatan fisik Kaleb tentu berasal dari Tuhan yang memelihara hidupnya. Bagaimana dengan kita? Banyak orang kehilangan harapan di masa pandemi yang berkepanjangan ini. Kita bisa mencontoh Kaleb yang memiliki keteguhan iman. Mari kita bersandar penuh kepada Tuhan, sehingga suatu saat nanti ketika pandemi corona berakhir, dengan penuh syukur, kita bisa berkata seperti Kaleb. Aku masih sama kuat seperti pada waktu sebelum terjadi wabah COVID-19, karena Tuhan telah memelihara hidupku. Terima kasih.